Sopo PR nama Biorka menjadi trending di Twitter Indonesia hingga hari ini, Senin 20 September 2022. Biorka merupakan hacker yang mengklaim telah mendapatkan sebanyak 1,3 miliar data Indonesia. Bahkan Biorka mengaku sudah menemukan data rahasia milik Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, Biorka juga menyentil beberapa pejabat Indonesia seperti Puan Baharadi, Erik Thohir, Ketung Partai Berkarya, Buhdi, Purwopranjono, hingga Deni Siregar. Akun Biorka pun sempat kena suspend Twitter, namun tak butuh lama, Biorka diduga kembali muncul menggunakan akun baru, AdBiorkanism. Lalu kenapa Biorka berani acak-acak data Indonesia? Menurut Biorka, Indonesia merupakan dengan open source terbesar saat ini. Sebab menurutnya Indonesia berulang kali memplok dirinya namun berhasil lolos. Terima kasih telah menonton! Sopo PR tak hanya itu, Biorka mengatakan bahwa bocor dia data bukanlah penggalihan isu apapun.